Jika kau mencintai aku, tolonglah percaya kepadaku Karena ku bukan lelaki murahan, ku pasti sentinya padamu Berkali-kali ku berkata padamu Berkali-kali ku bersumpah padamu Tetapi kau tak pernah percaya Berkali-kali ku bersumpah padamu Berkali-kali ku bersumpah padamu Berkali ku bersumpah padamu Berkali ku bersumpah padamu Berkali ku bersumpah padamu Oh, berkali-kali ku berkata padamu Berkali-kali ku bersumpah padamu Berkali-kali ku berjanji padamu Bahwasannya ku selalu setia Tetapi kau tak pernah percaya Jika kau percaya Jika kau tak pernah percaya Wah, wah, wah Oh, apa yang kalian lihat itu? Kalau ngomong-ngomong soal Udah tangannya gak usah begitu Oke, baik, kebawah tadi unyil Vincent Seperti tadi kita udah umumkan bahwa apa yang kalian lihat di layar kaca sama dengan apa yang terjadi di studio? Karena apa? Ini adalah La Sono Kenapa kita sona tunai show? Karena semuanya adalah worth it Wah, lu ngacau lu Boleh sebentar gak? Kenapa? Lu trompet, lu gak ada yang lebih kecil lagi Yus Yus, cobalah main Main, main Main, main Yang penting suaranya bro Coba ini Nih Kalau ini Sini, sini, sini Gue pegang Sini Kalau ini bedanya namanya trompet Nah, kalau ini Trompet Ini Ini, lu ludahnya banyak amat ya Trom, gak disesuaikan gitu loh sama porsinya Trompet kecil banget Suaranya kenceng, Vincent kan udah subwoofer Oke, baiklah Vincent Yang tadi kalian liat di opening segmen kedua Ya Kalau kita liat dulu kayaknya laki-laki Iya Emang kan jadi perempuan? Bukan Dulu nama bandnya laki-laki Kalau sekarang ini adalah Ahmad bersaudara Ahmad Dhani Ahmad Fatona Ahmad Dhani lah Pakai di pancing, heran Langsung aja ini dia Ahmad bersaudara L Dhani L Dhani If I got the way I will see all today L Dhani Who just still love me the same Buuh, cakep banget L tinggi banget loh Ya berkembang lah, tumbuh Enggak tinggi-tinggi deh Emang kita udah berhenti pertumbuhannya Vincent Oke, by the way ini Ahmad bersaudara ini sebuah project baru ya Iya Kenapa kok Al gak diajak? Sibuk DJ Sibuk DJ Sibuk DJ Oke itu aja jawabannya Terimakasih sudah datang kesini Iya enggak Masa gitu doang Ini projectan apa sebetulnya? Iseng atau emang serius? Serius iseng Serius iseng Serusan, serius santai lah ya Yes Oke Apa bedanya selain Al Apa bedanya sama laki-laki? Bedanya mungkin dari genre ini kita agak Agak pop ke jadul-jadulan Kalau duluan gitu Kayak kusber gitu ya Ya kurang lebih Kalau dulu kan kita lebih Menjadi band bendukan Nah kalau sekarang Band bendukan Bentukan Bentukan Bentukan, oke Nah kalau sekarang saya MKKL Bersuara lah Bersuara dalam lagunya Jadi Tadi vokalnya Dul ya? Ya tadi juga ciptaan Lagunya ciptaan saya Jadi Kalau dulu kan ayah semua tergantung Oh ini sekarang papa gak ikut-ikutan? Ya ikutan dikit lah Dari 100% Ikutan 20% Terakhir paling Dia bapaknya banget tuh bukannya Siapa? Ini Namanya juga anaknya Si Dul sekarang main gitar Vokal lu juga bapak lu banget Anda tau yang rompis Ya ngapain bahas bapak gue lagi Ini siapa tau mau tau Gak usah Kawin sama Hari Hati Iya Ya oke jadinya Vincent Sekarang jadi vokalis Jadi main gitar si Dul Kenapa? Apa? Si Dul sekarang Dul ini Tukang insinyur Dua anak sekolahan Itu anak sekolah lain Dul Ini kan kalau ngomong-ngomong soal musik Kenapa kok ngambilnya tema jadul atau all this? Ya Padahal kan lu berdua anak-anak kekinian Oh gak juga ya Oh gak juga ya Anak-anak kekinian ke duluan Oh anak-anak ke duluan Oh anak-anak ke duluan Emang selera musiknya suka sama lagu-lagu jadul? Ya enggak sih sebenernya Aku kan suka musik rock Kakek El suka Beatles Kakek El suka Beatles Kalau El Beatles banget gue tau tuh Ya penengahnya ya Kebetulan aku juga Pasti bisa suka lagu gini Jadi ya Yang paling mending gini lah Daripada ngepop banget kan Yoi Jadi sekarang so far udah keluar single Udah gitu Yang lagu tadi tak lagi Apa judulnya? Jika kau percaya Jika kau percaya Itu akan jadi album Jika kau tak lagi sama Iya jauh banget ya Jadi album kah? Rencana ada album kan? Iya nanti nanti Kita bikin sealbum langsung Sekarang kita lagi persiapan lagu-lagunya Oh Saya mengingatkan saya akan pausi-pausan dulu ya Lah itu kan kembar Ini gak kembar Oh iya kan adek kakak juga Kakak adek doang tapi kan gak kembar Iya tapi celananya kembar Iya iya tanya seragamnya doang Seragamnya doang Ya kan yang penting ada kembar Ini pertanyaannya kurang ini gitu ya Kurang apa sih namanya Kurang berbobot gitu Selananya dong Blang-blang-blang Pertanyaannya yang apa gitu? Eh oke Elam Adul Ini selananya buatnya dimana kalo Tanya musikalitas Tanya musikalitas Tanya musikalitas Ngebahas lah Dul bokap ikut-ikutan gak dalam proses kreatifitas Bantuinya apa soal apa? Buat lagu gitu buat gak? Ya akhirnya paling ini ya Paling penyelesaian akhir aja Kayak mixingnya doang Kita Apa namanya tuh Bertiga sama Om Vega Dibantu Om Vega Kita Apa sih namanya tuh? Workshop 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 Terus kalo udah nemu lagunya Kita rekaman Terus kalo udah kelar Kita kasih ke ayat Nanti ayah yang mixingin Bokap gimana? Lihat proyek ini Denger-lihat lagu-lagunya Dia gimana? Ya gitu-gitu aja sih Gitu-gitu aja sih? Menjelaskan sekali gitu-gitu aja ya? Sangat mendukung sekali ya bapaknya ya? Gitu-gitu aja tuh gimana maksudnya? Apakah emang suka? Ini bagus nih lagu nih gitu Ya ayah kan bukan tipe orang kayak gitu kan Yang gak tau ayah suka atau gak suka Ayah kan jarang mengungkapkan Rasa Pokoknya dia mendukung aja lah ya Lu mau begini ayolah jalanin begitu Oke berarti laki-laki sementara di vakum dulu atau? Ya tergantung Job Tergantung ada job yang menyejit Mensejahterakan kita Mensejahterakan kita ya Tergantung kolingan ya? Tergantung wajib juga Oh ditanya berdua lebih menikmati di laki-laki atau di Ahmad bersaudara nih? Ya Ahmad bersaudara lah Oh berarti Al tuh yang bikin gak enjoy berarti ya Ya kan itu bertiga ini berdua lebih disini Sial kan cokok 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 Oh iya 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 Oke baiklah ini kan kalau album berarti akan keluar So far udah lagu berapa kekumpul? 8 lah 8 lah 8 lagu ciptaan L banyak? Bareng bareng Ada aku juga Ada umpega Oh Kalian lebih ke Eranya kusplus lah ya itu ya Kalau gue denger lagunya kayaknya kusplus Kalau sekarangnya mungkin naif Kali ya Kurang lebih naif Jadi pop old school Pop oldies Cinta-cintaan? Ya Industri sih ya Jadi Sedap industri Jawabannya dewasa nih anak ini ya Betul 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 Tapi kan seperti kata efek rumah kaca pasar bisa diciptakan Sedap Apa sih lu? Ngomongannya so pinter gitu Tadi ngebatelana garis-garis mulu Oke baiklah jadi kedepannya nih Berarti akan jadi project yang serius ya Akan terus ya Akan jadi album Kurang lebih awal tahun lah 2016 Awal tahun 2016 Kita akan nantikan albumnya dari Amat Bersaudara Akan kolaborasi gak sama Wokap? Ya Tergantung ayah sih Kalau ayah mau ya kita juga mau Kalau sama nyokap dia aja kolaborasi mau juga? Ya ayo ayo aja Dua-duanya Eh ini ya sih jago banget ya Vincent ya Gak tau kalau bokap nyokapnya kolaborasi Mungkin nanti Oke Nah kan yang namanya musik kan Siapapun bisa berkolaborasi kan Ngomong-ngomong soal bokap dan ibu Vincent ini adalah anak kedua Dari pasangan Ariyati Dan Jadrompit Lo yang buat sensus penduduk apa bagaimana sih? Lo sekali-sekali bahas keluarga gue dong Gue bahas keluarga lo melulu Enggak usah Almarhum Prakosa Bapak gue Kawin dengan ibu Tina Eh kenapa emak gue lo ketawain Gue ngomong Tina dia ketawas Oke thank you sekali lagi buat El dan Go Sukses ya Sukses Ya tunggu karya-karya berikutnya Ya Ya Abis ini kita akan ngomongin sebuah film Film yang syutingnya jauh Di oranya Beuh Di Belanda Ya Ya Tetap di tonight show Terima kasih Terima kasih